Video WNI di Taipei coblos surat suara lebih dulu viral. Komisi Pemilihan Umum pun melakukan klarifikasi dan akui adanya kesalahan. Dua hari belakangan, warga net dikejutkan dengan video surat suara yang diterima WNI di Taipei. Unggahan di media sosial TikTok, at honey underscore aja 88 ini pun timbulkan sejumlah tanda tanya. Komisi Pemilihan Umum mengklarifikasi terkait video yang beredar tersebut di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Konten video yang beredar diakui benar adanya dan terjadi karena kesalahan dari pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, yang terlebih dahulu mengirim surat suara pada 18 dan 25 Desember 2023 sebanyak 31.276 lembar surat suara. Pengiriman tersebut diketahui tidak sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU dalam PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemilu, yaitu pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Ketika ada video melalui medsos tersebut yang menggambarkan ada pemilik sudah menerima surat suara berarti dengan problem. Oleh karena itu kami klarifikasi kepada teman-teman PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei sehubungan dengan video tersebut. Sebenarnya yang terjadi bagaimana? Apakah surat suara sudah dikirim atau belum? KPU memutuskan untuk menyediakan surat suara pengganti yang akan dikirimkan ke PPLN Taipei sesegera mungkin. KPU juga akan membentuk Satgas serta memberikan sanksi administrasi kepada PPLN Taipei atas kelalaian yang terjadi. Rifki Rizki Ancori melaporkan untuk NET.